Kebakaran yang terjadi pada Kamis 5 Maret lalu hingga kini masih menyisakan luka cukup mendalam bagi warga Tanah Abang Jakarta Pusat. Tampak dari aktivitas yang warga lakukan kini yakni membersihkan sisa puing-puing bangunan yang telah hangus terbakar oleh si jago merah. Wakil wakili kota Jakarta Barat Arifin mengatakan kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kebun Melati Tanah Abang Jakarta Pusat ini menghanguskan 287 bangunan yang terdiri atas 284 rumah dan 3 musola. Kejadian itu hampir 4 hari yang lalu ya hari Kamis kurang lebih jam setengah 5 sore pas waktu-waktu gini hari ini tempat terjadi kebakarannya emang berasal dari wilayah kami yaitu tempatnya di atas 14. sore 14, pukul setengah 5 sore dimulai dengan ya boleh dikatakan dari listrik yang koslet di lantai 3 tiba-tiba api membesar sehingga dalam tempoh dipadam ke itu sekitar jam 9 hampir kurang lebih 300 rumah yang terbakar. Ya harapan kami yang mudah-mudahan bisa dari berbagai pihak ya dengan tuses tetap membantu kami dan kami juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas bantuan yang pemerintah bantu ke kami, yayasan maupun lembaga sekudah masyarakat maupun secara personal. Bantuan terus diberikan dari berbagai lembaga sosial seperti yang dilakukan lembaga satu ini. Mereka mengajak anak-anak korban kebakaran untuk bermain di posko pengumisian jenak untuk dapat melupakan kejadian yang kelam tersebut. Kita memberikan beberapa kebutuhan yang logistik dan bahan makanan seperti popok bayi pempes, kemudian susu-susu balita, kemudian makanan mentah seperti beras, kemudian yang kita juga membawa kesini apa namanya ada trauma healing.